A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua rentah, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi, sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, Ah. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wahai manusia, Jika kamu meragukan hari kebangkitan, Maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, Dan yang tidak sempurna, Agar kami jelaskan kepada kamu, Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, Sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian dengan berangsur-angsur, Kamu sampai kepada usia dewasa, Dan diantara kamu ada yang diwafatkan, Dan ada pula diantara kamu yang dikembalikan, Sampai usia sangat tua, Pikun, Sehingga dia tidak mengetahui lagi, Sesuatu yang telah diketahuinya, Dan kamu lihat bumi ini kering, Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, Hiduplah bumi itu, Dan menjadi subur, Dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, Tertumbuhan yang indah. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, Kemudian dia menjadikan kamu, Setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, Kemudian dia menjadikan kamu, Setelah kuat itu, Lemah kembali, Dan beruban, Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, Dan dia, Maha mengetahui, Maha kuasa, Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, Niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, Maka, Mengapa mereka tidak mengerti? dan tabiri keadaan lemah itu, Terima kasih.